Saudara-saudaraku, saya persiapan menyambut ketatangan Yesus-Krisus Tuhan kita di dunia lengkap sudah. Dalam persiapan puncak ini kita diajar oleh gereja untuk bersama merenungkan peristiwa yang melibatkan Maria. Dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 inilah Maria pertama-tama belajar bagaimana sebagai pribadi dan orang tua menyambut Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, memberikan identitas rohani kepada anak-anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dari orang tua. Karena identitas rohani menjadi dasar atau potensi dari kehidupan anak-anak kita. Identitas rohani yang harus diberikan kepada anak-anak adalah memberitahu siapakah mereka di dalam Kristus. Itulah sebabnya orang tua pertama-tama harus mengetahui lebih dahulu untuk dirinya sendiri. Jika ia tidak mengetahui bagaimana ia dapat memberitahu kepada anak-anaknya. Demikian dalam Injil hari ini, Maria diajarkan mempersiapkan dirinya sebagai orang tua ketika malekat memberikan perutusan ini kepada Maria. Jangan takut, Hai Maria, sebab engkau berpoleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Maria merespon dengan menerima, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Maria mau menerima Yesus. Maria mau menerima Yesus dalam kandungannya. Maria mau menerima Yesus di dalam dirinya. Maria mau menerima Yesus di dalam hidupnya. Hal yang menarik, Maria mau menerima perutusan ini. Ada tiga kuasa yang mengalir dalam diri Maria. Yang pertama Yesus yang ada di dalam kandungan Maria. Yang kedua roh kudus turun atas diri Maria. Dan yang ketiga kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Maria. Ada kuasa Allah Bapak, ada kuasa anak, ada kuasa roh kudus. Yang kemudian hari oleh Yesus diajarkan kepada murid-muridnya. Sebagai amat perutusan dalam Yesus 28-20. Dengan 20 baptislah mereka di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Hal inilah yang diteruskan oleh gereja dalam menerimakan sakramen baptis. Identitas rohani inilah yang harus diwariskan terus-terus dari orang tua kepada anak-anak. Yaitu identitas sebagai anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Yesus. Nah apa yang sudah kita persiapkan dalam menyambut Natal? Apakah Anda mau menjadi anak-anak Allah? Terima Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidupmu. Mari siapkan diri kita seperti Maria melaksanakan perutusannya. Wariskan kepada anak-anak kita. Anda mempunyai identitas rohani sebagai anak-anak Allah. Mari persiapkan diri menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.